Orang Papua menetujui pemekaran dan otos itu, padahal orang Papua sudah... Mungkin langsung ke poin ini aja. Poin itu. Nah, itulah kenapa hari ini kebijakan masih terus dipaksakan, padahal sesuai dengan tadi penjelasan, ini harusnya kehendak rakyat yang diteruskan. Ya itu, poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta. Tapi saya selalu menganggap bahwa hak sejarah orang Papua, bahkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, tidak boleh diintervensi oleh orang, bahkan Mahfud MD itu dia berbohong. Apa yang dia bilang? 90%. Itu hasil survei istana yang menganggap orang Papua mau pemekaran tuh. Orang Papua mau ada penghormatan terhadap identitas dia di situ. Bang Roki pasti tahu banget lah ya mengenai situasi atau kemerosotan kebebasan berpendapat di Indonesia nih. Terutama Bang Roki kan kemarin sudah menjadi saksi ahli juga ya di persidangan Fathia dan Bang Haris gitu. Nah mungkin pertanyaannya nih Bang Roki, menurut Bang Roki, kenapa sih pemerintah kita nih atau negara lah ya secara keseluruhan, itu tidak memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan kebebasan berekspresi untuk masyarakatnya? Tanyanya ke pemerintah, kenapa dia tidak mau serahkan atau dia mau ambil hak rakyat untuk bicara kan. Kan itu soalnya. Tapi selalu pemerintah mengizinkan orang memberi kritik asal membangun itu dan gak boleh cacimaki. Tapi kalau kita baca dengan benar, kritik itu artinya membongkar bukan membangun. Kan ngacu pemerintah kan. Sama seperti dokter, dokter itu menguraikan anatomi maka dia mesti bongkar supaya terlihat dimana penyakitnya tuh. Jadi dari awal, oh Jokowi gak ngerti bahwa kritik itu artinya membongkar. Jadi kritik yang membangun, gak ada kritik yang membangun, kritik itu membongkar ya. Jadi memang sebenarnya harusnya tuh kritik itu kan konsepnya adalah kayak membukar borok sesuatu gitu ya Bang ya. Dan disampaikannya memang kayak untuk mengoreksi gitu. Tapi memang sebenarnya kalau Bang Rocky ngeliatnya tuh apakah memang ada ketakutan juga gitu dari negara nih? Kalau misalnya kayak menjamin kebebasan berekspresi masyarakat dan masyarakat bisa mengkritik apa aja? Negara yang takut warga negara bicara hanya ada di dua tempat hari ini. Satu di Korea Utara, dua di Cina. Sekarang jadi tiga. Oke jadi memang sebenarnya situasinya ini sangat genting gak sih Bang sebenarnya di Indonesia terkait dengan perlindungan kebebasan berekspresi? Benar dan bahkan bukan cuma warga negara yang takut bicara. Bahwa bayi di dalam kandungan ibu, di dalam rahim, dia pasti takut bicara. Karena Anda tahu bahwa hari ini satu dari empat bayi yang lahir dia mengalami stunting. Prevalensinya udah 25% tuh. Setiap bayi yang lahir hari ini dia harus membayar hutang Jokowi 50 juta rupiah per bayi tuh. Jadi kalau disurvey di dalam rahim ibu, bayi kamu mau lahir gak? Dia bilang kalau saya lahir saya bawa protes. Kenapa saya stunting? Kenapa saya harus bayar hutang Jokowi 50 juta? Maka dia takut lahir. Maka dia memilih untuk menjadi warga negara rahim, bukan warga negara Indonesia. Tapi kan sebenernya berarti bener ya bahwa kebebasan berekspresi ini sebenernya udah dari kita di rahim juga kita udah dapet nih ya Bang Roke ya kebebasan berekspresi. Sejak dari rahim, manusia Indonesia selama 9 tahun takut untuk mengucapkan pikiran. Menurut Anda, apakah salah seorang cawapres hari ini ada otak apa tidak? Kayaknya kita gak ngasih pertanyaan gitu Bang. Aku punya listnya loh. Jadi apa nih pertanyaan Bang Roke disitu? Oh saya baca terbalik. Rupanya itu pertanyaan buat Republik Wakanda. Waduh, jadi apa itu pertanyaannya Bang coba? Buat pertanyaan Amnesty International, menurut Anda apakah kebebasan berekspresi ada batasnya? Gimana Bang? Kebebasan berekspresi itu langkah kedua dari kebebasan berpikir. Maka yang gak boleh ada batasnya adalah kebebasan berpikir. Karena manusia yang disebut makhluk yang rasional, artinya dia mengolah dan mengevaluasi apa yang dia lihat tuh. Hasil olahan dan hasil evaluasi itu, itu yang diekspresikan itu. Kalau saya gak suka pada Pak Jokowi, dua hal saya bisa lakukan sebagai presiden. Saya cacimaki dia, atau saya puji dia tuh. Dua-duanya adalah deskripsi. Orang yang mencacimaki dia mendeskripsikan kedunguan dari kepala negara. Orang yang memuji dia mendeskripsikan kemuliaan dari kepala negara. Jadi ekspresi itu adalah sifatnya mendeskripsikan. Yang jadi masalah kenapa kalau dipuji dia senang? Kenapa kalau dicaci dia marah tuh? Kan mesti biasa aja kan? Kan itu deskripsi aja. Kecuali yang dihujat itu adalah human dignity-nya tuh. Kan kepala negara bukan manusia. Dia fungsi, dia lembaga tuh. Jadi dia gak boleh tersinggung. Juga demikian, masyarakat harusnya punya kemampuan untuk mengucapkan semaksimal mungkin. Pertanyaan tadi, apakah ada batasnya? Ada. Nah, batas dari kemuliaan berekspresi adalah Telunjukmu tidak boleh menyentuh hidung orang yang kau lagi kritik. Itu aja batasnya. Begitu anda sentuh, anda menghina integritas tubuhnya tuh. Maka anda kena pidana tuh. Selama anda membelala, maki-maki apapun, gak ada soal. Karena itu ekspresi tuh. Kecuali anda sentuh ujung hidungnya, anda kena pidana tuh. Jadi batasannya di human dignity itu tadi. Iya, itu batasnya human dignity. Menyentuh tubuh manusia dengan ekspresi yang sifatnya menekan. Itu artinya, dia masuk di dalam lebensraum. Ruang hidup dia itu diganggu tuh. Apalagi menyentuh bagian tubuhnya tuh. Dan poin menarik dari Bang Rocky tadi, sebenarnya kalau ngiritik pejabat publik, apalagi kalau itu adalah sebuah posisi gitu ya. Harusnya mereka gak tersinggung dong. Karena itu kan posisi mereka. Maksudnya gak tersinggung. Karena masalahnya kan saya mengkritik kepala negara tuh. Kayak tadi ini di, apa namanya nih ya. Apa namanya, fishbowl. Bahasa Indonesia apa fishbowl tuh? Fishbowl ini, fishbowl ini, bahasa Indonesia apa tuh? Aquarium. Ya, aquarium tuh. Terjemahan leteleknya tuh. Mangkok ikan itu. Tadi saya cari-cari mana ikannya, gak ada tuh. Padahal saya ingin ketemu kepala ikan disitu. Karena kepala ikan lebih berguna dari kepala negara. Oke, pertanyaannya apakah penegakan HAM hanya untuk yang viral dan punya relasi? Saya punya alasan ya. Saya pada tahun 2019 mendirikan organisasi di kampus. Universitas terbuka pada zaman saya turun ke jalan. Ada yang, bawaan saya, waktu itu pemimpin, terlalu tinggi koordinator. Dia sempat viral di Twitter. Saya menghubungi suatu lembaga hukum, lembaga HAM yang masang hotline lah apalah. Gak ditanggepin. Tapi yang viral dan punya relasi, ditanggepin. Saya sakit hati. Saya, akhirnya saya ngurusin sendiri. Apakah saya kapok untuk menegakkan HAM? Enggak. Saya tahun 2021, 2022, saya dipecat dari perusahaan karena saya membela HAM kawan-kawan saya. Teman-teman saya menikmati, saya dikeluarkan. Jadi dasarnya itu. Apakah HAM ditegakkan untuk orang yang punya relasi dan viral baru HAM itu ditegakkan? Contohnya peristiwa pengerupakan bahari. Apakah boleh aparat menembak kaki pelaku tanpa perlawanan itu teman saya ditembak kanan-kiri. Dan sambil sekarang dia jalannya pincang. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Silahkan mungkin aku akan mengundang panelis yang ada di sini untuk menjawab dulu. Mungkin ini lebih cocok kita ke Bang Rocky aja dulu. Gimana Bang? Menurut pendapat Bang Rocky? Kalau saya gebuk saudara, saya tidak melanggar HAM itu. Karena Anda bisa balas. Jadi pelanggaran HAM itu dilakukan oleh kekuasaan yang kapasitasnya di atas warga negara. Jadi pelanggaran HAM itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Kan saya nggak bisa balas negara itu. Tapi perkelahian antara orang gebuk-gebukan itu pidana aja kan? Jadi sebetulnya juga tadi soal hate speech itu. Hate speech itu artinya ujaran kebencian. Tetapi menyatakan kebencian, kebencian itu harus bisa dibuktikan berakar dalam sejarah. Kalau saya bilang Jokowi bajingan tolol, itu bukan ujaran kebencian. Apalagi saya bilang bajingan tolol dungu. Bukan. Kalau saya bilang misalnya, perempuan tolol, maka saya kasih aspek gender di situ. Artinya itu sifatnya misoginis. Saya membenci si perempuan. Saya kasih ilustrasi ya. Di Amerika pernah ada seorang rektor Harvard University namanya Larry Summer. Dulu dia menteri keuangannya Bill Clinton. Lalu dia jadi rektor di Harvard. Ada perempuan mau jadi profesor, diledek oleh rektornya. Ngapain perempuan mau jadi profesor matematik? Kan itu berat. Harus punya abstraksi itu. Di Amerika menyebut itu bukan ujaran kebencian. Karena bebas, siapapun boleh bebas mengucapkan. Anda bodoh, Anda perempuan tolol segala macam. Tetapi feminis Amerika kemudian mengumpulkan suara untuk mengatakan Anda melanggar etik. Anda melanggar feminist etik. Tanpa diadili, Lawrence Summer mengundurkan diri. Karena dia terganggu moralnya. Oke, satu poin. Suatu waktu di Eropa, ada hakim garis perempuan memberi penalti bahwa bolanya tidak masuk. Alias out dalam permainan bola. Komentator bolanya bilang begini, dasar perempuan, coba kalau hakim garisnya laki-laki, pasti masuk bola itu. Dia kena pidana. Itu namanya hate speech. Kenapa? Karena di Eropa ada sejarah yang masih diingat sampai sekarang itu perburuan nenek sihir, witchcraft. Abad tengah itu kira-kira 150 ribu sampai 300 ribu perempuan di Eropa dibakar hidup-hidup. Karena kecurigaan laki-laki yang mengambat kalau perempuan single di rumah, pasti lagi bersukutu dengan setan itu, dengan iblis itu. Maka mesti dibakar. Jadi sesuatu yang disebut hate speech, mesti ada dasar di belakang. Nah sekarang setiap kali mahasiswa ngomong hate speech, apa itu hate speech? Hate speech itu artinya, sesuatu yang di masa lalu, menghina seseorang, dan gak boleh diucapkan sampai sekarang. Sekarang anda gak mesti bilang, bahkan istilah hate speech diterjemahkan secara dungu. Okay.